PT Permodalan Nasional Madadi PNM Cabang Jambi gelar pelatihan community leader secara hybrid. Kegiatan itu diikuti oleh pendamping nasabah PNM Mekar sebanyak 569 orang. Pelatihan community leaders ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat nasabah hebat, membentuk insan PNM yang berkualitas, dan mendukung usaha mikro kecil menengah naik kelas. Pimpinan PNM Cabang Jambi, Bendy Satria Basri, mengatakan, pelatihan ini merupakan wadah dan fasilitas bagi insan PNM, sehingga dapat menambah wawasan dan dapat memberikan edukasi yang baik kepada nasabah. Jadi untuk itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan, upskill. Hari ini kita lakukan pelatihan kepada tenaga pendamping tersebut, supaya mereka bisa semakin mampu dan bisa menularkan apa-apa hal-hal yang memang harus dilakukan kepada pelaku usaha ultramikro. Kegiatan tersebut juga diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jambi, dan diharapkan dapat menjadi modal utama untuk menuntaskan angka pengaguran dan kemiskinan di Provinsi Jambi. Memberikan suatu apresiasi ya, penghargaan seting-tingginya, karena di kegiatan pada hari ini, ia melakukan pelatihan kepada AO dan KUM ya, sebagai ujung tombak, nanti akan memberikan bantuan kepada UMKM ya, yang pengusaha-pengusaha kecil, yang mikro itu, sehingga bisa nanti lebih berdaya guna, berhasil guna, baik bermanfaat, salah satu untuk juga menunjukkan, mengurangi pengaguran di Jambi. PNM juga telah menyalurkan Rp38,99 triliun kepada nasabah PNM Mekar. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat dan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan.